pas saya buka pintu samping saya ngeliat ada sosok duduk tapi duduknya begini bang ini duduknya begini nih saya nggak berani ngeliat saya ngeliatnya ke kaca di kaca ngeliatnya bang itu beneran pocong gue tadi sholat baru rokat pertama pas gue bilang gue ngucap amin pas gue ngucap amin dibelakang gue ada suara laki-laki ngucap amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Ade di sebelah gue udah ada narasumber nih yang malam ini akan bercerita tentang pengalaman mistisnya dan narasumber ini udah cukup banyak banget di request sama pasukan Lentera Malam karena dia sebelumnya udah sempet cerita dan itu reaksi dari temen-temen tuh banyak banget yang minta dia untuk cerita lagi di Lentera Malam kita sampai dulu aja narasumber dan sebelah gue udah ada Bang Usu iya alhamdulillah baik Bang wah lokil lokil ini lu mau cerita lagi tentang pengalaman mistis tuh ketika dulu ini masih masa agak kecil lah ya itu di tahun berapa sup di tahun 2000 jadi kejadian ini cerita tentang om saya yang meninggal terus sempet menghantui gitu ya sempet menunjukkan ganggu menunjukkan sosoknya juga gitu cuman kalau kalian mau tahu secara lengkapnya nonton aja nanti di akhirnya juga ada hikmahnya dibalik kiri tenis semua iya 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 dan ini nampaknya juga cukup serem ya sub ya iya itu sosoknya boleh sebutin deh sosok apa sub pocong tuh itu bentuknya pocong dan memang dari saya ngeliat beliau dipocongin ya sampai dikuburin sampai itu sampai membekas sampai sekarang itu masih masih ngebekas sampai dia nampilin juga masih ngebekas karena dia ketika menampakkan diri di keluarga lu dan lu juga itu itu kondisinya sama seperti ketika Almarhum ini meninggal itu kondisi sama seperti itu ya Iya dan buat kalian yang penasaran kenapa Almarhum itu bisa bentayangan dan dalam tanda kutip meneror keluarga dan tetangga-tetangga yang ada di sekitar situ ya itu kalian wajib banget dengerin podcast ini sampai habis janganin di skip cukup skip iklannya aja nah buat kalian yang baru pertama kali ngeliat Bang Usup sebelumnya Bang Usup udah sempet cerita di lintara malam bareng Ama Jamal itu tentang pengalaman mistisnya waktu kerja di tempat retail ya iya itu di ya itu kalian ini juga yang komen-komen ya itu pada nyebutin tempatnya tapi udah kita samarin jadi buat next cerita kalau ada yang kita samarin tempatnya tolong jangan di komen di bawah karena banyak banget ya Bang Usup ya iya banyak banget yang komen ya ada yang benar ada yang salah ya ada yang benar ada yang salah ya lebih banyak yang salah ya semua saja ya amin amin oke Bang Usup udah siap nih bercerita malam ini siap bang oke gua selama-lama lagi sebelum kalian denger ceritanya kalian tonton dulu intronya oke gua selamat menikmati ini cerita tentang om saya udah meninggal di tahun 2000 saat itu saya usianya 15 tahun jadi ceritanya itu di awal kalau setiap malam tahun baru itu kan kita bakar-bakar gitu kan itu saya tidur jam 10 malam saya gak ikut bakar-bakar jam 2 itu saya bangun jam 2 saya bangun saya pikir itu saat itu udah subuh karena kalau biasanya setiap pagi nenek sedang nasi uduh karena itu malam tahun baru tanggal 1 jadi nenek saya gak dagang nah itu saya ke depan itu kan ada kaca nako nah itu saya ngeliat di kaca nako itu saya ngeliat om saya naik motor naik motor padahal kaca nako tempat saya itu kayak kaca film jadinya kalau dilihat dari depan dia gak tau di dalam itu lagi ngapain tapi dia ngeliat naik motor ke arah saya tapi senyum itu jam 2 pagi bang jam 2 pagi tapi seumur-umur hidupnya saya pun saya dari kecil nih sampai umur 15 tahun itu gak pernah ngeliat dia naik motor mungkin karena emang kurang deketnya saya sama pria nah pada saat itu saya ngantuk kan wah kira-kira udah subuh belum tidur lagi nah tidur tuh ternyata jam 4 kurang 5 atau kurang 10 gitu itu saya dibangun sama nenek saya subuh-subuh bangun ada bisi nek belum subuh itu di sebelah rumah ada ini ada polisi gitu jadi nenek saya itu punya kakak namanya nenek Amsia nenek saya itu namanya ayah ini nenek Amsia jadi dia ada 2 rumah nih nah ini rumah yang saya tinggalin nah sebelah ini emang berdekatan bang bedain tuh cuman ada gang kecil dikit doang gitu gang sebelah rumah nah itu di sebelah rumahnya ini rumah nenek Amsia ini ternyata ada polisi gitu ya kita kaget kok tau-tau ada bunyi sirinanya bil polisi terus ada polisi 3 orang yang datang ke rumah nenek Amsia nenek saya juga kaget dibangunin kita langsung tuh geruduk dari yang seberang juga kakak-kakaknya nenek saya juga datang ada apa nih pak maaf pak ada apa ya pak datang gitu karena ya kita orang-orang bertahun ini keluarga baik-baik pikirnya gitu gak ada yang terus maaf pak ibu apakah benar ini rumah orang tua dari mas Andi Rahmat oh iya betul kenapa ya anak saya kan lagi pergi jalan-jalan ke Bogor gitu naik motor ya kita mau ngasih tau bahwa anak ibu yang namanya Andi Rahmat ini kecelakaan di perbatasan Bogor sama Jakarta terus sekarang mayatnya sudah ada di RSJM gitu oke oke terus akhirnya ya yang abang-abangnya nenek saya ini udah yaudah gua aja dah lu gak usah ngikut terus kata kakaknya nenek saya ini emaknya abang Andi ini yaudah gua mau ngikut udah gak usah gua aja gitu nyampe di RSJM itu itu udah udah shock semua bang karena pas ngeliat mayat itu sebelah sini palanya udah hilang bang terus pasti iya somplak jadi ditanyakan polisi ini gimana kejadiannya pak kok bisa kayak gini jadi gini pada saat ceritanya dari si super taksi yang ditangkep ini jadi awalnya itu pada saat tahun-tahun baru itu hujan nah pada saat hujan itu kondisi kenceng om saya itu sempat nyenggol si mobil taksi ini terus mungkin karena super taksi ini keselnya om saya ini gak minta maaf kali ya gak ada bahasa-bahasinya di jalan nah super taksi ini karena gak ada orang tadinya dia emang mau nyari penumpang karena udah kesenggol nih orang gak mau minta maaf bahasanya gitu ya diikutin bang terus karena abang saya naik motor kenceng tuh sempat jauh nah itu kondisinya di lampu merah saya juga pas denger ceritanya ini gak denger ini lampu merah di wilayah mana gitu jadi di lampu merah itu gak ada orang cuma ada om saya sama si mobil taksi ini pengakuan super taksi ditabrak ditabrak jeger motornya lompat mungkin si cupir taksi ini karena hujan kan kondisi kabut juga gak kelihatan dia takut nih dia kabur ternyata pas dia kabur mayatnya om saya ini ada di dalam bau kolom mobilnya ini dan itu berjalan berapa kilometer ya kasih ingat saya itu hampir 5 kilometer keseret keseret dan itu baru ketawannya nih bang itu karena ada orang yang dari awal di belakang nih melihat geleget mobil ada motor jatuh motor terus mobilnya kayak lari dia cari orang ini gak nemu akhirnya yang motor ini ngikutin ngikutin taksi penasaran ada apa gitu terus tau-tau ada orang yang lagi duduk ini kayak orang yang jualan carimen gitu ya orang yang biasa dia ngeliat ada tangan jadi ini mobil bannya nih ini belakang bannya itu tangan begini-gini keplek-keplek kan karena emang om saya itu keseret di bawah keplek-keplek dia langsungnya topin mobil pas banget tuh emang yang yang ngikutin ini berarti ada apa-apa emang nih ada mayat di bawah itu pas dilihat iya tangan pantasan kondisinya udah parah banget ya iya karena cukup jauh kebawanya cukup jauh kebawanya itu yang dihajar kepala itu pake saya itu ya kakaknya nenek saya ini abangnya itu sampai sempet shock jatuh pinsan amanya jawara gitu ya dia gak pernah seumur-umur pinsan dia shock ngeliat ponakannya meninggal dalam kondisi yang wah menemaskan seperti itu bahkan dia bilang ini emang harusnya bayar nyawa-bayar nyawa ini kalau gak perlu lah ditanggap polisi gak perlu ganti rugi ini kayaknya harus nyawa-bayar nyawa karena gak ya saya nyari gak gak ini juga gitu loh pas ngeliat mayatnya udah kayak gitu gak tiga ngawat jenazahnya iya sampai dia bawa pulang sampai rumah jam 8 jam 9 bahwa itu orang yang ngeliatnya udah gak ada yang gak ada yang kuat bang ngeliat mayat begitu insan lagi bahkan pacarnya aja sempet pinsan terus ngotot mau minta mayat ini dibawa ke rumahnya dulu kan jadi rumah si pacarnya omadini sama omadini beda RT doang satu RW itu ngotot minta dibawa cuma buat meluk yang terakhir katanya ya kita bilangnya ya kecuali meninggal dalam kondisi sakit biasa gitu ini kondisinya kan luar biasa terus kata kakek saya yaudah daripada berlarut-larut mendingan diurusin kayak gini daripada nanti daripada nanti kasihan karena menyemahnya harus diurus cepat-cepat diurus dikuburin gak ada kejadian apa-apa tuh akhirnya malamnya saya pas mau maghrib tuh sup mandi sup nanti jalan 4 tahlil tahlilnya habis sisa terus usip jangan kemana-mana usip kan bisa baca Quran usah ngaji ini kejadian tahun 2000 bang 2000 tahun 2000 jadi meninggal itu pas tanggal 1 saya pas mau ngaji itu kan di Jakarta itu biasanya ada dimulai dari jam 10 ke jam 11 satu orang satu jam tuh dari jam 11 ke jam 12 saya dapet itu dari jam 1 ke jam 2 saya ngaji tuh bang baca Quran baca Quran terus yang lain mungkin udah cape nih yang ngaji dari jam 10 udah pada cape udah pada tepar tidur nah di pintu belakangnya rumah nenek Amsia ini rumahnya om mandi ini ada ngetok bang itu yang lain biasanya pada tidur di kamar-kamar itu tidur di ruang tamu semua tuh di tempat waktu orang tahlil disitu udah-udah capek tidur saya bangunin tante saya udah bangun tuh bangun bangun yang lain aja udah banget tuh ada apa sih ada yang ngotok-ngotok lu bukan lah kan sebelah ngaji ya bukain kata saya gitu bukain orang ada tamu kali itu capek sih jam begini namu kotok-ngotok ya bukak ada kalau sebelah ngaji gak enak nih tanggu ntar lagi jam 2 biar pas nutupnya jadi ntar yang lanjutin tinggal enak terus pas diketok-ketok yaudah temenin gue ya yaudah jepetan tante jalan duluan ntar nih nakung nih mau tutup ukuran dulu dia tante saya udah jalan nih ke belakang jadi ada sekitar jaraknya itu 4-5 langkah lah antara saya dengan tante saya dia ngebuka pintu pas dia buka pintu itu pocong itu tante saya dari buka pintu jatuh duduk dia tau itu yang dia liat precis itu kondisi adeknya yang somplak tuh dia dia duduknya kaget jadi dia bukan takut saya lebih ke kaget dia nangis gak lama dia pinsan pas dia duduk saya ngeliat juga itu pocong saya kabur jadi saya udah gak bisa nyebut apa cuman terus orang-orang yang tidur itu apa sih kaget kenapa sih itu pas diliat ke belakang itu ngeliat tante saya pinsan gak ada pocong udah gak ada itu akhirnya saya godor-godor tukus sebelah rumah emang ke rumah saya jadi emang kong saya ini tidurnya itu selalu siang dia kalau malam itu gak tidur jadi setiap jam setengah dua bangunin nenek saya buat masak kalong jadi kong-kong bukain nah itu ngkong saya itu lagi nyari sesuatu gitu apa sih sup ya ntar dulu dia buka nih ada apa sih lo udah saya gak banyak ngomong saya langsung masuk kamar bang saya langsung masuk kamar diketok ngkong saya durururur lu bantuin gue kapan sih jadi gini bang itu kan om saya ini om mandini almarhum ini sempat nongolin pocong tuh sebelum sebelum digangguin saya sama tante saya itu ternyata kong saya itu udah kena dikerjain duluan nah jadi sebelum dia datang ke rumah itu dia sempat gangguin kakek saya jadi kakek saya itu lagi nonton depan tv dia ketok nih pintu sampingnya rumah saya dia buka pas dibuka itu gak ada pas dia buka pintu singkong ini bunyi kaca nako yang di samping rumah ini dia ketok dia lihat kan dia buka kaca nako gak ada siapa-siapa pintu samping rumah itu digedor lagi jadi kejadian itu tiga kali belak-balik pindah-pindah suaranya nah baru yang digangguin itu pas ketemu saya ngeliat pocong saya pulang, nah itu ngkong saya itu nyariin rokok jadi setelah gue udah bulak-balik ngkong saya bangunin sup, lu jangan ke dalam dulu, jangan tidur dulu cariin gue rokok gue kemana gitu nah itu emang tadi naruh dimana kong? di atas sopa gitu, saya bongkar di sopa saya balik-balikin, terus saya cari yang lain sampai biasanya singkong ini naruh rokok di kamar saya cek juga gak ada udah tiga kali bang bulak-balikin ini sopa di bulak-balik gak ada pas saya lagi-lagi nyari di kamar di kamar saya nih biasa singkong naruh rokok singkong saya ngomong gini lu jangan iseng jadi cucu iseng apa sih kong? ngusup lagi nyariin rokok kong itu rokok tuh lu lihat tuh ada di sopa padahal tiga kali sopa di bulak-balik ada di sopa di atas sofanya itu? di atas sopa ini orang gila kan, gak masuk akal amat ini kok bisa ada di sopa gitu terus yaudahlah gua mau kecing dulu katanya kong saya terus saya masih ngelatihin aja masih saya bulak-balik ngerokok kong saya pas buang air kecil nih sambil ngomong gini sengaja lu jadi orang gitu terus dia balik lagi nih balik lagi udah lu gak usah tidur kamar tuh tidur situ aja depan tv jangan tidur kamar tidur depan tv temenin gua lu gitu sambil ngerokok kong saya sempet ngomong jadi dia kalau ngerokok tuh begini pak nih kaki dia tuh begini kalau ngerokok tuh di sopa jadi gini oh iya gua tau nih lu sebenernya mau nunjukin diri lu itu bukan berarti nunjukin siapa yang takut siapa yang berani gua tau lu cuma mau nunjukin bahwa lu diciptain lebih dulu daripada gua gitu hari kedua nih bang hari kedua tahlil biasa gak ada apa-apa terus ngomong nih nenek saya sup lu beli minyak tanah lagi kasih poaik oh enggak lu deket rumah kosong lu serem apalagi lewatin kamar mandi ya elah lu takut banget udah beli sana cepetan besok gua gak ada genasi uduk lu yaudah deh jalan tuh saya bang jam 10 malam samping rumah pas di gang itu gang segeng rumahnya nenek saya itu saya lewatin gak ada apa-apa bang jalan aja terus beli minyak tanah kok beli minyak tanah kok gak ada abis tadi gua nyarin juga gak ada di poolnya ya lu beli no mau pomaratis no oh yaudah deh saya jalan nih baru tiga langkah saya jalan itu saya ngeliat nih pintu kamar mandi jadi kan ada pintu belakang nah yang pintu belakang rumah nenek Amsia nih digodor-gedor itu sebelah kanannya ada kamar mandi khusus buat yang ngontrak oh udah ngontrak iya jadi kamar mandinya ini kamar mandi rada ngablak lah gitu jadi kalau mau ditutup juga pake seng terus juga pintunya itu pintu seng jadi pintu seng nah itu saya ngeliat kok pintu kamar mandi nenek gua dimainin jadi pada saat gubrak-gubrak pintu itu saya gak berpikir itu setan bang saya berpikirnya positif kurang ajar nih yang main pintu kamar mandi nenek gua ntar itu kontrakan rusak orang-orang yang ngontrak mandi dimana pikir saya saat itu saya jalan tuh pas saya jalan bang itu kompa jalan sendiri kompa kompanya yang jadul tuh yang ini dragon ya kompa dragon tuh yang ngambil air tanah itu iya itu saya ngeliat saya gak bisa kedip saya gak bisa jalan saya gak bisa lari bukan ngucap aja saya gak bisa ada jeda sekitar semenit dua menit itu saya baru baca Allah akbar baru saya kabur sampai rumah nek gak ada cari yang lain gak ada lah lu takut lu dasar penakut kata nenek saya gitu terus cari kayak yang lain yaudah saya beli tuh ke pomariati yang dibilang sama apa ini nah besok paginya saya dapet cerita nih dari yang ngontrak di kontrakan nenek saya nenek saya ini sup namanya mas kodir sup semalam sup jam 11 saya kan digangguin jam 10 tuh jam 11 saya mau ke kamar mandi ada bunyi bunyi kompak krek 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 wih siapa nih yang mandi tapi pintu kebuka saya kan penasaran kocak nih ada yang mandi pintu gak ditutup gue intipin lah pas dia lihat itu gak ada gak ada gak ada orang itu jalan sendiri cuman emang dasar dia pemberani pas dia lihat embera udah penuh itu berhenti bang kompanya berhenti dia tutup pintu dia buka baju dia cuma ngucap makasih ya mau mandi udah di kompain saya langsung ngomong mas kodir mah mending berani saya jam 10 nya digangguin bener loh sup jam 10 tuh di dalam kamar mandi kan ada 3 3 ember bener gak nah yang kalau gak salah yang 2 itu saya ngeliat sempet ngeliat yang 1 udah penuh ada 2 ember yang belum mungkin punya mas kodir yang belum di kompain kali itu iya saya ngeliat 3 ember 3 embernya penyusup enak banget mandi 3 ember besok-besok gitu lagi aja kalau orang gila habis itu malamnya nih kan ya malamnya yang saya itu kan pagi tuh nah itu abis saya digangguin itu karena yang kong saya berkadang nih saya di ini nih saya dibangunin saya sama nenek saya dibangunin cuman abis dibangunin saya tidur lagi ai ai bangun ini kan namanya ay ani nenek saya nih jadi kong saya kalau manggil ai ai gitu mantis sampai tua ya biar kata berancam udah si ai jangan berancam mula sama gue ai ai bangun lu mau dagang gak besok iya kaya yan iya nunci nunci beras ano nah nenek saya jalan nih dari dapur ngambil beras ini rumah saya ya bukan rumah nenek amsir di rumah saya itu nenek saya ngambil beras terus dia nyuci beras di tempat cuci piring kalau tempat cuci piring yang dulu kan gak kayak yang sekarang ada wastafelnya kalau dulu kan iya kaya gitu tempat nyuci piring sama nyuci baju disitu kaya gitu kan ngampar gitu ya dia ngampar terus bakal juga bak hitam yang gede dia cuci nah ada orang masuk nih bang laki-laki dia ngeliat nih nenek saya nah sinju ngapain ke kamar mandi cuman orang yang masuk kamar mandi ini cuek aja nutup pintu sinju itu abang kandung saya bang nah pas dia masuk ke dalam nutup kunci bunyi mandi nah nenek saya selesai nyuci beras terus ngaronin berasnya di dapur tuh dia ngomong nih sama kong saya kak yan sinju ngapain jam segini mandi dia mau kemana emang dia sayang semangat kayak gitu apaan loh gue dari tadi disini ngopi kagak ngeliat sinju siusup keluar dari kamar orang gue bangunin aja bareng sama siusup tidur lagi apa orang tadi mandi no dibuka mongong saya tuh lu liat tuh siusup tidur sama sinju tuh peluk-pelukan jadi siapa kaya siapa yang mandi emang bunyi jebur-jebur nenek saya buru-buru ke dapur dia matiin bang takut di hari itu gak dagang tapi dia ngeliat dengan jelas itu ngeliat dengan jelas ya mungkin karena si nenek saya ini selama ini gak pernah digangguin bang iya iya gak pernah digangguin makanya dia kan selalu ngeladikan saya ah dasar lu penakut gitu kan nah itu dia baru ngerasain digangguin itu nenek saya akhirnya gak dagang hari itu terus nenek saya ingetin nih sore sup ntar lu jangan lupa ngaji lu disitu gue hari ini gak dagang gak masak soalnya hari ini disitu lagi pada masak-masak gede tuh sebelah tuh biar lu makan disono aja jangan lupa bawa makanan juga ke rumah belum pada makan soalnya iya nek nanti saya gitu nah pikiran saya ini udah dimasuk di hari ketiga dong ya tiga harian jadi yaudah saya talil gitu nah pas selat isya saya tuh mikir gini ah minta duit dulu sama si nenek ah biasanya kan kalau kita begadang baca Quran itu bang biasanya disediainnya kopi sama ate bang kita mau beli kayak keratin deng gitu ya kopa-kola gitu ya biar bisa melek gitu kan mau minta duit sama si nenek sebelum tahlil walaikum walaikum gimana nih gak ada orang sebelah kali ya pada nyicipin makanan kali saya bilang gitu tukar sebelah saya ngeliat tuh nenek saya duduk bang duduk bengong nangis keluar materi ya Allah kenapa nek nek dia cuma geleng-geleng terus saya kasih air putih saya minumin saya minumin nenek kenapa nek tadi gua sholat kata nenek saya nenek ayani nih ya kalau di rumah nenek amsiang saya gak tau ada gangguan lagi apa enggak selain dari pocang itu cuman pas di rumah nenek ayani nih tempat saya ini tinggal jadi gini sub kata nenek saya gua tadi sholat baru rokat pertama pas gua bilang gua ngucap amin pas gua ngucap amin di belakang gua ada suara laki-laki gua ngucap amin amin itu nenek saya karena dia sholatnya di pojok makanya dia langsung duduk gak ngelanjutin sholat neng nenek gimana jadi nenek udah lu berangkat tali lah terus nenek sendirin gimana udah tuh bang saya panggil hongkong saya saya panggil abang saya saya suruh megang nenek saya kan kasihan kan namanya dia so dua kali digangguin bang subuh terus isa biasa kalo perempuan gitu kan sholat kita laki-laki ntar udah sholat isa baru tuh perempuan sholat gitu jadi dia ngerasain hari itu dia ngerasain shock banget akhirnya lanjut tahlil gak ada masalah apa-apa yaudah tuh biar besokannya di hari keempat dari keempat sup apaan ntar tuh tahlil iya dong tahlil yaudah lagi mumpung belum belum isa nih lu masak gak kata nenek saya gitu lu kan kalo masak enak tuh bikin apa kek lu mah enak kata nusik iya udah lu masak dong masak gua lapar nih soalnya udah hari keempat hari keempat enggak ada besek kata gitu kan terus yaudah tuh saya masak bang di dapur saya masak di dapur jadi di depan dapur ini itu gudang bang gudang jadi dapur tempat cuci piring kamar mandi gudang jadi berempat gitu persegi empat gitu nah itu pas saya lagi masak saya bunyi pertama ngedenger ngedenger abang saya nih yang atunya namanya Bang Ridwan itu denger kamar mandi tembok kayak disiram air ceprak ceprak saya lagi masak pede aja gitu ini orang gak jelas ini orang gila tuh sambil sambil ngoceh aja tuh masak kamar mandi disiram-siram empat kali mandi orang mandi badan dia yang disiram bukannya tembok ya kan terus tau-tau pas saya lagi masak itu hawa merinding terus tau-tau hilang gak lama nenek saya mengkong saya merhatiin saya lagi masak nih dia ngomong nih berdua sup apaan kong apa nek itu tadi sinjuk ngapain ke dalam gudang dalam gudang iya daripada dalam gudang mendingan dia suruh sholat ikut hamalun terikut halil saya langsung matiin matiin kompor saya langsung deket sini saya jangan main-main nekong masak sendiri nih orang gila di gudang dia serem banget gak ada orang walaupun gak ada pintunya sup lagi masak jangan gangguin itu bentar lagi matang soal masakan mau makan apa enggak pokoknya semua udah angkat tangan gak mau ke belakang serius terus kata tante saya nih lah pak bukannya sinjuk disuruh sama bapak tadi suruh beli ini yang rokok lah itu tadi masuk dia ke dalam gudang gue pikir dia ini apa mau ngambil sesuatu kalau di gudang kan disuruh gak lama abang saya tuh pulang waalaikum salam ini kok rokoknya gudang ada merah tuh sama kembaliannya 3000 itu kenapa nih pada ngumpul katanya masuk ke gudang wah orang gue baru pulang udah lah ayo lanjutin lu masak lu lagi masak kan lanjutin gak gak udah gak berani lah orang di gudang udah serem banget ada masuk katanya baru pulang terus kata yang lain waduh ju lu lanjutin lu masak tanggung kita orang udah lapar cuma gak ada yang berani gak lama om saya tuh keluar dengan anduk yang basah bang cuman udah diperas gitu cuman basah basah lepek dia ngomong kayak gini nih nek kong tadi Ridwan di kamar mandi dijahilin jahilin gimana bang jadi Ridwan lagi mandi kan Ridwan pake anduk doang nih mau bawa pakaian bersih Ridwan taruh tuh disangkutan baju kan biasanya di kamar mandi disangkutan baju itu kata dia itu baju diangkat begini bang digini-giniin tapi bener-beneran beneran di tembok gitu tapi jalan muter makanya saya bilang kan bunyi ceprak disiram air sama dia disiram sama air terus sampai bajunya basah anduknya basah dia baru baru jebur tiga kali belum sempet sabunan belum sempet gosok gigi dia langsung buru-buru ambil anduk yang basah yang penting anduk dah kata dia kan anduk basah dia peres dia pake langsung dia padahal tuh om saya ini TNI mantan TNI terus juga pemberani jawara juga lah kabur ya gila ini gangguan gak kelar-kelar itu selama empat hari gangguan tuh ya terus sampai ke nujuh hari gak ada bang aman-aman aja ya aman-aman tuh baru di ke empat puluh harinya sup kata Kang Kong jangan lupa talil hari ini empat puluh hari makanannya enak tuh kata dan Kang Kong udah ngasih patungan juga oh iya Kong emang gak pada masak enggak kan sengaja karena empat puluh hari gak masak gitu yaudah itu tuh talil cuman karena empat puluh hari kan gak ada baca koran cuman sampai nujuh hari nah itu pulang talil jam 8 terus kata Kang Kong saya gini sup beli rokok buat besok tumbener beli rokok buat besok biasanya beli rokok buat ntar malam gadang ngantuk jadi hari itu bang ya hari ke empat puluh itu gak tumbenan-tumbenan bang itu semua pada tutup jam 9 udah pada tutup jalanan juga sepi sepi banget gak kayak biasanya gak kayak biasanya ini ada apa saya beli rokok itu mau beli rokok itu gak nemu bang udah pada tutup jalanan tumbenan sepi tante saya nih di rumah itu biasanya pada tidur paling cepet jam 11 bang udah jam 9 kurang udah pada tidur ngkong saya biasanya kayak kalong dia bilang saya udah ngantuk jam 9 mau tidur pada tidur tidur bang pada tidur terus Kong ini gak ada rokoknya Kong ah yaudah gak apa-apa besok aja gue besok ini mau ngerokok tidur hari itu yaudah saya nonton aja tuh bang dulu kan film-filmannya dulu kan ya kayak gitu kan film-film kayak model-model kayak nyi blorong film-film kayak gitu tuh nah itu kan biasanya kalau jam 2 jam 3 tuh kan ada tanda itu tuh garis-garis gitu kan biasanya udah selesai tuh TV siaran udah gak ada nah itu tau-tau net garis-garis tuh wah siarnya udah habis nih saya pencet yang lain yang lain juga TPI semua udah habis terus juga saya pencet TPI TPI juga ada HP terus saya kan tidur masih di depan TV nih jadi ini TV ini saya ini ponakan saya nih sebelah saya kipas itu ngadepnya ke saya bang kipas kecil yang pendek segini nih itu ngadepnya ke saya gitu ngadepnya ke saya disebelah kiri saya ini ada hoarding yang kacanako yang waktu itungkong saya diketok-ketok nih itu tempat kacanako yang tempat lo ngeliat alam arhum juga beda yang itu depan nah itu ini kacanako ini saya ini TV ini kaca besar jadi di rumah saya itu punya kaca besar jadi pull kita pull dari atas sampai bawah kelihatan kaca itu nah itu kipasnya ke saya tapi hoardingnya kenceng banget padahal dari ponakan saya ke hoarding itu ada sekitar 2-3 meter agak jauh bang tapi itu hoarding beses-beses begini bahkan dari kenceng-kenceng itu malah makin kebuka kalau kebukanya kesini doang nih ini kan hoarding nih kayak kebuka kesini ini doang bang masuk akal mungkin kena kipas ini kebuka dua saya gak berani ngeliat matiin TV saya ngeliat ke kaca di kaca bang itu beneran pocong dengan muka yang rusak sebelah mata merah satu percet seperti almar itu saya langsung balik badan saya balik badan langsung nginiin bantal saya balik badan gini itu badan jadi ini yang saya dipegang nih itu dari jam 2 ke jam 4 itu jam 4 berhenti-berhentinya pas bunyi tarhim bang biasanya mau subar tarhim sholat tua sholat baru berhenti bang dan dari situ saya baru tidur itu saya bangun jam setengah 7 bang gila itu sampai itu sampai saya diurut bang diurut diurut saya sakit itu demam gitu sakit demam atau sakit pegel disini iya kayak pegel demam intinya demam sih demam demam tinggi jam 7 itu kejadian malam jumat kejadian malam jumat akhir jumat itu saya setengah 7 bangun dan anehnya rumah nenek amsia sama orang-orang yang ngontrak juga nih itu ada tukang baso bang tukang baso suami istri tukang baso suami tukang baso istrinya tukang tukang jamu gendong terus ada tukang apa ayam kan itu mereka kalau keluar kalau siapin itu dari jam 2 pagi udah siap itu mereka pada kesiangan hari itu kata dia pada tidur jam 9 itu pada kesiangan hari itu kayak kesirep semua bang disitu astagfirullah jam saya doang kena gangguan saya pikir kelar masalah sampai situ enggak bang udahnya saya diurut kan saya minta diurut sama nenek itu nek panggil urutin panggil tukang urut dipegang saya demam ya udah lu biar dikerok diurut terus lu habis ini jangan tidur jangan lupa lu ini hari Jumat lu harus sholat Jumat yaudah terus sholat Jumat sholat Jumat sholat Jumat terus saya dibilangin nih sebelum ke paling depan saya kan emang biasa jadi biral atau majin itu saya ditarik tuh sama pesan nenek saya sup nanti sholat Jumat temenin temenin kong ya kemana sih kong ada yang meninggal hari ini gak ada keluarganya bener iya yaudah jadi kalau di tempat saya itu kan gak punya mobil ambulan bang gak punya mobil jenajah jadi kalau dianterin itu sama biasanya kakek saya itu pake mobil losbak jenajahnya taruh mobil losbak jadi maksudnya keranda gitu iya kerandanya iya taruh mobil losbak terus terpaling belakangnya gak ditutup deh tuh di di apa di iniin aja tuh jadi biar bener-bener gak jatuh kan itu kalau ini merosot iya kan jadi ditahan gitu ini aneh pintunya ada penahannya itu pas saya udah ngantuk tuh saya mau pulang saya mau lanjutin tidur saya malam digangguin terus udah diurut juga udah dikeroh saya mau kemana mau masuk ke rumah pulang langat tidur ya ini ngkong udah bawa nih udah mau bawa jenajah ayolah duduk paling depan gitu duduk ternyata ini kuburan yang meninggal ini sama kuburannya si almarhum ini gak jauh bang satu darat satu blok lebar satu masyid satu blok beda beberapa kuburan baru kuburan pas saya lagi naruh keranda ya kan naruh keranda gini keranda kan taruh nih di atas yang gundukan gitu kan belokan terus saya mau masuk ke yang baru nginjak begini bang baru nginjak dua begini tau tau sup usup tengah aja dah ntar yang paling depan ini yaudah usup turun yang turun saya agak ketengahan tuh bang nginjak pas saya agak ketengahan nginjak ya baru mau nginjak saya bilang dulu eh jenajahnya ini kan saya mau turun nih ini diangkat dulu dong tutupan kerandanya oh iya jadi ntar pas saya turun mayat udah tinggal turun saya bilang yaudah nih dibuka dibuka tuh bang jadi saya tuh kaki saya udah bener-bener deket sama mayat tuh pas saya nginjak tanah nih pas saya udah di tengah-tengah tanah itu tanahnya itu pas amris itu itu mayatnya datun iban saya nah itu tutupan liang lahat itu aku tutup sama keranda jadi kerandanya itu kan kebalik tuh keranda bawahnya itu tiga hari saya sakit bang udahnya saya demam hari itu diurut dikeruk tiga hari jadi saya demam ketiban jenazah lagi ketiban jenazah itu hari itu saya itu dikasih minum dikasih makan cuman ya gak gerak jadi maksudnya dikasih minum makan tidur ngigo tidur ngigo setiap tidur ngigo kalau ditanya mimpinya apa saya gak ngasih cuman ngigo aja tuh selama tiga hari tuh ngigo aja wah itu tergila sih saya bilang bisa jatuh sayangnya jatuh terus mayatnya diban saya jadi kan kebalik begitu bang gitu nutup orang langsung ya Allah ya Allah langsung diiniin tanik habis itu saya gak mau turun lagi bang udah saya saya bilang udah pulang saya pulang saya langsung di mobil bang ya Allah itu pas lagi lu di bawah itu baru lu aja sendiri yang turun baru saya sendiri kan saya duluan yang mulai jangan yang belum pada turun ya karena memang si mayat ini yang mayat yang ini satu keluarganya gak pernah sholat katanya kalau ada kalau pun ada dua nih itu bukan anak jadi kayak ponakan gitu jadi dia gak gak pernah gimana caranya nginiin mayat nah makanya saya disuruh tengah nanti bagian saya ngebilangin nanti kaki dibuka gitu misalnya nah ini kepala mukanya tempelin saya biasa begitu banget nah itu makanya saya di tengah dulu cuman baru kali itu shock banget tuh saya bisa itu udah bukan meluk mayat lagi ketibaan mayat ketibaan mayat dan saya masih yang 15 tahun ya kan masih yang berat badannya tau lah umur anak bocor 15 tahun ketibaan sama mayat yang udah tua yang berat tiga hari kayak gitu nah habis itu saya ngomong nih sama keluarga saya disitu kan pas saya ini pas saya di mobil tuh om eh om bang kata saya ini ke abang saya nek ke kuburan om mandi yuk yaudah yuk gitu terus saya ke kuburan bang jadi di kuburan itu baru saya minta maaf jadi gini saya baru unggah tuh di kuburan kenapa saya bisa di teror kayak gini ya diganggu selama ini jadi tiga hari sebelum tiga hari apa seminggu gitu sebelum dia meninggal itu saya bercanda dia bercandain sama si om mandi ini dia bercandain mungkin karena dia udah tua ya terus saya nya juga yang masih labil saya lupa lah dia bercandaan apa saat itu jadi bercandaan dia itu bikin hati saya gak seneng saya injek kakinya pakai kaki kanan saya saya injek kakinya dia saya ludahin bang lehernya marah dia kan di jujur saya dibawa nih ke rumah waktu itu cing 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 gini ngajarin cucu cingnya apa sih minta cabai ada gak cing cabai tuh ambil tuh saya dicabaiin mulut saya bang tuh nenek saya marah maksud itu apa cucu gue lu gituin gitu emang cing ngajarin kayak gini nih masa si apa si usup ngeludahin sama nginjek ini yan andi gitu ngejek kaki sama ngeludahin gak mungkin cucu gue kayak gitu pasti lunya ya emang si andi ngebercandain ya lu bego udah tau dia anak yatim piatu gak ada yang ngajarin ya lu bercandain gak seneng latih dia gitu terus ya saya nangis tuh saya peluk nenein saya karena namanya di jiver itu nih masa gitu nih sama andi nih jahat banget gitu udah disalahin cabain pedes nih ngelutus terus saya dipeluk gitu kan terus kata nenein saya ya lu lagi udah tau udah gede bercandain anak kecil lu kan udah tua gitu ya emang andi selama ini juga gak bayang sama dia selama ini juga ngasih duit nah andi juga tau dia anak yatim piatu ngasih duit ya gue tau bukan mas masalah ngasih duit ini masalah lu tuh bercandain anak kecil ya wajar lo diinjek jadi saya ngerasanya disitu ada salah disitu bang emang waktu itu bang andi mau meluk saya gitu mau minta maaf saya gak mau saya langsung masuk kamar disitu saya mungkin gak ngembang kenapa dari hari pertama terus ke hari keempat sama keempat puluh hari itu ada gangguan mungkin masih ada unek-unek dari alam alham karena belum dimaafin sama lu kayaknya begitu bang makanya ya kok gue yang ngerasa bersalah waktu itu saya berkira gitu bang jadi saya ngerasa bersalah kalau saya gak mikir dia itu mau datang mau minta maaf jadi dia tuh mau negur saya sebenarnya lu samini masih punya salah sama gue gitu bang kalau saya mikirnya emang pas nenek saya yang melihat saya lagi masak ada abang saya masuk pun nenek saya cuma bilang gini oh ini udah mau masuk bulan roh nih jadi di Betawit ada bahasa roh itu kan artinya apa tuh? biasanya kalau masuk bulan roh itu kita mau puasa bang nah itu biasanya keluarga-keluarga di kita tuh ada sistem jarah gitu nah itu roh atau mungkin kita bikin selamat tanda lu masuk bulan roh nih selamat tanda kita lagi masuk bulan puasa nih gitu itu biasanya di bulan rajab atau di bulan sahabat itu disebut bulan roh bang gitu jadi begitu tapi setelah saya jarah disitu ke makam Om Adi sambil nangis juga disitu kan ya Allah jangan ada lagi dah dah sayanya digangguin terus saya ketiban mayat juga tuh sampai gak habis pikir saya sempat disitu terus pulang diajak pulang gak demam tiga hari tuh ngigo ya itu cuman saya tanya yang lain sih udah gak ada gangguan lagi mungkin itu kali ya karena saya punya salah gitu kali ya terus saya gak sempat minta maaf terus saya juga gak maafin om saya gitu dan semenjak lu ke makamnya itu udah gak ada kejadian gak ada lagi kejadian semua baik-baik aja semua baik-baik aja wah gokil-gokil tadi siapa namanya alman-alman bang Andi Rahmat Andi Rahmat iya Andi Rahmat tahun 2000 meninggal dalam kondisi yang cukup mengenaskan ya karena keseret sampai kurang lebih lah itu sekitar 5 km ya karena si taksinya itu ya udah kabur terus udah gak tau kalau ada jenazah di bawah itu dibilang sih gak tau katanya kalau di bawah itu ada jenazah aja itu akhirnya gimana tuh tukang saksinya di pidana atau gimana tuh iya di pidana di penjara juga di penjara lupa sih waktu itu penjaranya sih gak gak sampai berat sih 10 tahun kalau gak salah itu 10 tahunan 10 tahun cuman kita juga kalau di kita sih sebenarnya untuk penjaranya dia lama atau enggak bukan kita gimana maksudnya kita minta ganti ruginya juga lah gitu bukan kita menilai suatu tubuh ini diganti sama uang itu selesai gitu loh lu harus punya mentalitas selain lu di penjara lu harus ganti tanggung jawab dari semuanya orang kecelakaan aja yang masih hidup aja kita masih keluar di tanggung jawab walaupun tetap ditanggap polisi apalagi sampai meninggal dan alhamdulillah si supir taksi ini nyanggupin walaupun dicicil oke nah ini ada satu pertanyaan yang cukup mengganggu di kepala gue dari tadi nih Sub apa kan ini masalah tentang yang tukang taksi tadi nih kan jenasi itu sempat keseret jauh dan akhirnya ada tukang ceng cerimen yang iya ngeliat nah gue gak tau ceng cerimen itu apaan sih Sub ceng cerimen itu kacang kuaci permen bang apa kacang kuaci permen kan kalau di Lompomera gitu ya kacang kuaci permen dari suara gede sampai kecil yang jual kacang itu iya kacang kuaci permen itu kacang kuaci permen pake gue apa ceng cerimen itu apa dari tadi gue tuh mengganggu dari dari pikiran gue ternyata abangnya gitu yang si tangan Elmarum itu iya ceng cerimen itu selama penunturan jelasnya saya tau itu pertama dari kakek saya yang cerita cerita dia cerita bongong sambil cerita gitu jadi kakaknya apa abangnya nenek saya ini cerita kan yang ngeliat langsung kan abangnya nenek saya itu yang langsung ke RC nah itu yang kedua yang kedua ya pada ibu-ibu yang lagi pada masak tuh kan kayak tiga hari sama tujuh hari kan pada masak itu pada ngomong eh lu tau gak si Andi tuh meninggal begini-begini pada cerita jadi jadi pajel-pajel cerita itu saya satuin bang oh jadi begitu kejadiannya iya iya karena lu tadi cerita juga dari berbagai sudut pandang ya iya dibawain gitu gak cuma dari pribadi lu sendiri enggak jadi saya oh jadi begini karena kan pada saat di RCM itu kan saya gak ada ajak itu saya dengarnya pas udah udah pulang lah ya iya udah pada pulang udah pada kubur terus ditanya waktu disono gimana kong gitu kan waktu ngeliat si Andi pertama gitu iya gue sok lah terus gue tanya polisinya baru cerita cuman kan saya gak mau cuma dari sudut pandang satu terus ada yang yang lain-lain cerita juga iya iya dan gue juga tadi sempet kaget nih kita kan tadi sempet ngobrol lah di sebelum kita syuting ya dan gue baru tau nih pas lu cerita tadi ternyata lu udah nyat impiatu dari dulu iya dari umur berapa tuh ditinggal dari umur 5 tahun 5 tahun iya saya buat sekolah SD aja harus dagang dulu itu bisa sampai saya lulus kuliah pun saya harus kerja sambil makanya yang almarhum juga nih kakak abang dan nenek saya yang termasuk yang saya bilang jawara tuh terus yang bilang wah ini mah harusnya nyawa bayar nyawa nih nah ini kan di almarhum juga namanya kakak abang dan nenek saya datang itu kan nenek saya nanya tuh kan dia sakit stroke sebelum ninggal tuh udah stroke jadi istrinya nanya nih sub sub mana aja gak kecengkareng-cengkareng gitu kok sombong banget ya maaf nek soalnya sub kan sub kerja terus sub kuliah kuliah sambil kerja tuh nangis tuh kakak saya udah stroke itu nangis dia ya mungkin ya beliau gak punya keturunan terus dia apa mungut anak gitu lah nah dia nguliahin anak ini sampai jual berapa pintu kontrakan ibaratnya dia aja ngeliat saya itu dari kecil buat bisa berjuang sendiri iya gitu dan hebatnya lagi tadi kita sempat ngobrol Bang Yusuf ternyata punya organisasi juga ya Bang Yusuf ya iya yang disitu Bang Yusuf menggalang dana atau Bang Yusuf aja yang jelasin di organisasi kayak gimana Bang jadi gini Bang saya itu ketua umum Pak Guyuban kami cinta anak yatim jadi Pak Guyuban kami cinta anak yatim ini udah berjalan selama 6 tahun ini juga pusatnya di Jakarta kita udah ada di wilayah Banten dan juga di wilayah lainnya di wilayah Jawa gitu ya di Jawa Tengah sama Jawa Tibur udah ada juga jadi setiap bulan kalau di pusatnya nih ya di Jakarta itu ada 3 rayon jadi di Jakarta itu total anak yatim kita 110 kita ada 3 rayon ada rayon penjaringan rayon pusat ada rayon roksi dan juga rayon batu ceper jadi total anak anak yatim kita itu 110 oke setiap bulannya kita nyantunin kecuali kalau yang di cabang maksudnya kayak di Banten Jawa Tengah dan Jawa Timur mereka malah mengadakan bukan sebulan sekali tapi setiap sebelum sholat Jum'at oke tadi Bang Usup sempat cerita sama kita malahan yang di pusat yang di Jakarta itu bisa nyantuninnya lebih sedikit daripada yang di daerah-daerah ya karena emang lu kayak kekurangan donator segala macem lah nah ya nah jadi buat kalian yang pengen join ngebantu organisasi Bang Usup untuk membantu anak-anak yatim di tempat yang disebutkan sama Bang Usup tadi itu gimana tuh caranya Bang Usup tuh bisa jadi kalau yang mau ikut donasi itu bisa kepoin juga di Instagramnya at emipurwati atau kelangsung saya at Yusup Zubair 98 jadi waktu itu udah ada juga Instagramnya Pak Guyuban Bang nah salahnya sekerebendomnya saya ini Mbak Emi Purwati ini dia nyantumin ulang tahunnya berdirinya itu sesuai dengan berdiri tahun-berdiri jadi kan baru 6 tahun tuh waktu itu baru 5 tahun nah itu langsung di take down sama IG kan dibawah umur jatuhnya oh iya iya settingan Instagramnya settingan Instagramnya dan pada saat kita hubungin ke pihak IGnya disuruh buat IG baru gitu karena itu IG anak-anak jatuhnya ya iya jadi IG anak-anak jadi ya paling kalau setiap ini sih kita paling di Facebook atau Instagramnya emipurwati atau enggak di at yusupzubair 98 disitu oke ya kalau mau yang datang gak bisa langsung ke Jalan Kertajaya Gang 4 RT 17 RU 14 nomor 4 penjaringan Jakarta Utara nah insya Allah tanggal 19 ini Bang hari Ahad tanggal 19 besok nih 19 ini kita seteng Februari Februari 19 Februari kita ada santunan jadi kita santunannya itu setiap pada maghrib jadi kita santunan itu pertama dimulai dari Yasin Baca Baca Talil bareng terus sholat isa makan bareng jadi kita tuh mau ngedeketin si donatur sama si anak yatim nah Bang Usup ini kan ini masalah sumbang-menyumbang belakangan ini di Indonesia lagi marak banyak yang gak amanah lah ya kita sebut ya karena ternyata ada salah satu organisasi besar yang menyalurkan dana bantuan ternyata ya kena kasus lah nah ini gimana nih kalau buat pasukan antara yang masih ragu buat ikut ngebantu anak yatim yang dinaungin sama Bang Usup ada penjelasan yang lebih menguatkan lagi gak Bang Usup jadi gini Bang Sistemnya gimana kita itu di saya sendiri ya pribadi saya biasanya sistemnya nemuin orang eh mau ikut donasi gak buat anak yatim oh iya boleh kira-kira kalau mau ngasih berapa kalau saya ngasih patokan minimal itu 50 ribu satu yang kedua saya itu ngewajibin dateng ngewajibin dateng buat si donatur bukan berarti kita mau nunjukin bahwa kita tuh kooperatif bahwa kita tuh beneran ada bukan tapi karena sebenarnya niat saya tuh ngajak donatur hadir itu karena kan nanti ada makan barang nih antar si donatur dengan si anak yatim itu kita tuh makin mendekatkan jadi waktu itu ada juga Bang nyinyirin wah masa nyantuin anak yatim di kasih dipatokin berapa batasannya gitu iya saya bilang ya gaji kita aja sekarang mayoritas berapa sih Jakarta 4 juta kamu tau gak sejutanya 25% berapa gak tau kan 25 ribu ya kalau saya minta gocap baru yang 2 juta yang 2 juta lagi belum kan gitu jadi kalau saya pun maksa dateng juga kan ya kalau kita buat sendiri ya 100 ribu aja belum tentu bisa ngundang berapa anak yatim ini kan anak yatim udah ada tempat udah ada makan udah ada ya duit dari dia itu sih buat buat si anak yatimnya ini gitu dan dia pun ngeliat sendiri anak yatimnya ini emang beneran ada kondisinya seperti apa juga ya ya mungkin ini juga sih bang agak sedikit menjawab juga kenapa yang di Jakarta itu mengadakannya sebelum sekali awalnya kan adanya di Jakarta doang nih nah pendiri-pendirinya ini saya suruh menikah di wilayahnya dia buat carilah orang yang orang ada gitu dan dia saya kasih izin buat bikin pagu iban anak yatim cinta anak yatim ini di wilayahnya dia jadi si pendiri-pendirinya ini kan udah pada misalnya nih nah dia ngediriin di wilayahnya dia jadi ada beberapa donatur yang ikutlah ke dia makanya kita di pusat ini gak bisa ngadain setiap minggu ngadainnya setiap bulan ya karena itu udah terpencar udah terpencar donaturnya makanya kita juga nyari siapa yang bergerak hatinya kalau masalah misalnya mau tahu catatannya bener apa enggak bisa langsung nanya aja jadi kan disitu kita nyantumin nomor rekeningnya Emi Purwati jadi dia punya dua nomor rekening BCA satu khusus sendiri yang satu khusus anak yatim yang khusus anak yatim itu khusus ada di dia minta datanya ke dia langsung biar kita punya jadi kita ada data bukunya segini oke 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 jadi buat lebih lengkapnya langsung aja mampir ke instagramnya Bang Usup juga bisa tanya-tanya juga lah kalau bingung lah apa penjelasan Bang Usup yang tadi dijelasin karena gue agak muter-muter juga atau mungkin gue yang kurang fokus ya oke kita balik lagi ke ceritanya Sub ini kan kejadian-kejadiannya cukup banyak yang unik ya karena ada yang si almarhum Bang Andi muncul sama ada yang enggak nih seperti kejadian yang pompa dragon itu yang di pompa gitu itu ada kaitannya gak sih sama sosok almarhum karena kita gak tau nih ini almarhum apa bukan gitu yang gerakin itu gitu karena gak ada sosoknya gitu ada sih jadi kalau pintu samping memang Om Andi ini sering masuk pintu samping dari pintu samping rumah masuk saya di Jawari itu masuk dari pintu samping rumah jarang dapat depan dia terus yang kedua kalau masalah pompa ya emang pompa itu gak cuma buat orang ngontrak aja sih kadang-kadang kita teman-teman saya termasuk Bang Andi yang sering ikut main bola pun cuci kakinya ya di pompanya dia bukan di kamar mandi rumah dalamnya dia tapi di pompa itu gitu nah ada satu cerita kelewat nih Bang jadi di malam kedua ini sebelum nenek saya ngeliat apa abang saya masuk kamar mandi terus mandi tuh si siapa Jaeng Nju 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 lewat itu jadi saya dibilang sama nenek saya Sup nenek tadi siang nyuci itu tuh nyuci lap topo lap dapur dijemur di samping ambil ah enggak karena saya habis digangguin dari yang itu Bang pompa kan iya iya enggak gak mau ah takut entah saya gitu karena kondisi itu udah jam 11 malam Bang abis digangguin itu saya takut suruh ngambil kan terus kata kata nenek saya udah cepetan ambil orang bobot besok masak terus pas saya buka pintu samping mau ngambil itu dijemuran dekat emang jemurnya itu di etalase jadi di etalase itu pinggirannya eh di etalase di kacanako maksudnya di kacanako itu emang pinggir-pinggirnya itu diketok diketok paku itu buat jemur-jemur nah itu saya ngeliat ada sosok duduk tapi duduknya begini Bang ini duduknya begini nih nah saya ngomong kayak gini mas kenapa yang duduk disitu mas kalau ngantuk tidur aja di halaman depan udah tidur disitu ntar jam 4 baru saya bangunin soalnya jam 4 saya beres buat nenek saya dan gina sudut saya bilang gitu mas saya lewat tuh cuma saya lewat aja itu merinding nah pas saya ambil pakai ininya itu lap itu lap topo itu pas saya ambil pas saya nengok belakang hilang dari situ saya lempar lapnya saya masuk ke dalam nggak saya pungut Bang saya lempar saya langsung masuk ke dalam nenek saya bilang emang dasar cucu gue penakut masih disitu tuh nyatakan dia digangguin tuh ya kan ya itu tapi lu maksudnya kan sosoknya lu samar-samar ngeliat dia ya ya kan kondisi yang disamping itu kan apa gang itu gang samping rumah itu yang bersebelah nama rumah nenek Amicia kan gelap Bang gelap cuman kan jelas dari pintu samping ke buka kan ada lampu nyorot ya kan pintu dari dapur keluar ibaratnya nah itu kelihatan sosok sosok laki-laki duduk saya pikir om Pian adiknya si om Andi ini kan cuman beda gitu loh bedanya emang om Pian sama om Andi ini tinggan om Andi gitu kalau si Pian pendek gitu karena kadang kurang ajar saya itu memanggil om Pian-Pian adiknya si Pian dia si pendek ini agak tinggian makanya saya langsung nunggu mas siapa mas kalau ngantuk tidur aja di alaman makanya saya ngomong kayak gitu pas saya balik ngeliat gak ada orang kan saya langsung nempar saya langsung masuk saya tutup neneknya cuman edeknya emang dasar cucu gue penakut eh dia malam yang digangguin tapi lu yakin gak kalau itu kira-kira itu sosok almarhum Mbak Andi yakin kemungkinan dia karena dari tingginya yang saya bilang kan karena kan saya tahu nih Pian nih om Pian adiknya dia aja beda agak pendekan gitu kalau om Pian sama tingginya sama saya gitu lu gak coba ngecek ke depan siapa tau udah tiduran di depan itu emang pas kan emang pintu depan itu kalau belum jam 11 itu belum ditutup bang gitu kan itu kan kejadian maksudnya masih mau jam 11 kan jadi tau lah gitu kan di depan ada orang apa enggak ya itu oke deh mungkin kita tutup aja podcast malam ini ya mungkin ada yang mau disampaikan kan nih ke pasukan Lentara Malam nih atau mungkin tentang video yang kemarin kita upload itu kan banyak yang komen hei kalian yang tahu tempatnya jangan disebut juga di kolom komentar udah silent aja untuk pribadi aja jangan di komentar jadi masalah itu Lentara Malam sama Bang Oh siapa yang jadi masalah please ya lahir juga ceritanya si John yang bom ya yang bom juga kalian pada nyebut semua nih bahwa tolong jangan disebut ya besok kalau kita samarin udah samarin cukup tahu diri sendiri aja gak usah di komen gak usah di komen lu udah ngurus sampe lagi kan nih nanti malam nih iya paling gini aja Bang ya apa ada yang bilang permasalahan bener gak sih manusia itu dicorat atau enggak gitu di video itu saya udah bilang itu yang cerita si Ang bener apa enggaknya masalah si Ang terus permasalahan ini saya jawab sedikit ya itu kriminal itu bisa dilaporin ke polisi terus bisa ya sedikit nih huja dari saya gitu cuman ngomong gini ya bukan saya membenarkan saat ini terakhir saya ketemu Ang itu 2016 saya cerita itu kan 2016 saya gak ketemu si Ang lagi nih si Ang dimana batang hidungnya saya gak tahu terus kalaupun si Ang ketemu disuruh cari yang kepala proyeknya atau mandornya juga dia belum tentu tahu kalaupun dia ketemu di perusahaan tempat dia bekerja dulunya belum tentu si mandor sama kepala proyeknya masih bekerja di tempat yang dulu lagi kan kalau diusut panjang terus juga buat apa ini kan saya bilang ambil ikmahnya aja ambil ikmahnya aja gitu buat hiburan kalian aja denger-denger cerita horor dari orang-orang yang pernah mengalami hal misi gue se-repot-repot nyari-nyari seperti ini mungkin satu lagi terakhir kalau emang yang gak percaya yang gak percaya kayak gitu ya buat saya lucu aja sih gitu kalau gak percaya karena memang setan itu kan jelas jelas ada di Quran gitu kan bukan berarti kita harus takutnya saya bilang enggak saya bilang takut enggak kan itu juga kayak hari ini saya cerita itu yang cerita kejadian tahun 2000 jadi saya emang ada kejadian itu dari saya umur 15 sampai kerja itu kan ada jauh juga di situ kejadian dan kejadiannya beda di tempat yang berbeda dan lu juga udah gak kerja tempat itu kan ya udah enggak udah lama lah ya jadi buat kalian nikmatin aja cerita yang diibuan sama Narasul oke paling cukup segi aja kan sup ya thank you banget udah mampu tanpa malam lagi sampai tadi di bawah itu hujan-hujanan ya kalau disini lagi hujannya hujan harusnya pake jaket nih malah pake baju doang oke paling podcast semalam ini gue tutup sampai sini aja sekali lagi tinggal banget Bang Usup sama Adit gue Adit ntar-ntar malam dan Bang Usup izin pamit bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax